Halo Jimsa Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persebaran tenaga kesehatan di Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya Nah disini kita sudah bersama perwakilan dari World Health Organization atau WHO Indonesia Nah bener banget nih, jadi langsung aja kita salapan nih ya untuk perwakilan dari World Health Organization-nya Oke selamat sore Mbak Ege, Mbak Ariza dan juga Mbak Irun Raini Oke mungkin pertama-tama terima kasih banyak sudah bersedia untuk menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini Dan perkenalkan saya Arva dari Skopi Cim Sao PM Dan saya Najla dari Skopi Cim Sao PM Nah mungkin pertama-tama boleh nih untuk Mbak Irun Raini, Mbak Ege dan juga Mbak Riza untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Halo, perkenalkan nama saya Irun Raini Syah Saya sebagai National Professional Officer untuk Primary Health Care dan Universal Health Coverage WHO Halo, terima kasih Arva dan Najla Satu tim juga dengan Mbak Indra ini Terima kasih Oke salam kenal Mbak Riza, Mbak Ege dan juga Mbak Irun Raini Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Baik Masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Terima kasih 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 Itu yang harus diperhatikan ketika kita bicara PHC atau primary healthcare adalah benar-benar memenuhi kebutuhan dalam siklus hidup seseorang. Dari masih dalam kandungan, lahir, bayi, kemudian remaja, hingga dewasa, dan lansia, itu semua harus bisa dipenuhi dalam layanan konsep, layanan kesehatan dasar ini. Nah, tentunya sebagai penyelenggara ataupun health workers, kita juga terlibat nanti Mbak Eka akan melanjutkan penjelasan terkait peran dari pemberi layanan kesehatan itu sendiri. Tapi secara sekilas demikian terkait PHC. Oke, terima kasih. Jadi mungkin untuk primary healthcare sendiri adalah pelayanan kesehatan dasar yang mungkin ditujukan untuk semua orang tanpa terkecuali mulai dari dalam kandungan sampai ke lansia. Nah, layanan ini juga perlu untuk memenuhi siklus hidup seseorang mulai dari lahir dan mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda juga harus mendapatkan layanan kesehatan yang setara. Nah, mungkin kalau dari Indonesia sendiri nih Mbak, bagaimana sih pengimplantasian primary healthcare? Baik, terima kasih. Nanti rekan saya Riza akan menjelaskan dengan lebih detail situasi saat ini. Tetapi sejarah PHC sendiri ini sudah cukup panjang di Indonesia. Sejak tahun 60-an, 70-an sistem PHC ini sudah mulai dilaksanakan. Mungkin rekan-rekan sekalian juga mengenal puskesmas, kemudian ada klinik swasta yang memberikan layanan yang dekat dengan masyarakat, layanan kesehatan dasar ini. Nah, di Indonesia sendiri saat ini sudah ada lebih dari 10.000 FKTP atau pemberi layanan kesehatan dasar ini yang memang merupakan unjung tombak dari sistem kesehatan Indonesia. Karena mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, di awal-awalnya puskesmas dan layanan kesehatan swasta juga sebenarnya lebih memberikan pelayanan seperti imunisasi, kemudian penanganan penyakit menular, kemudian pemberian pemeriksaan ibu hamil. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga semakin kompleks. Sehingga saat ini pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kesehatan, membuat sebuah terobosan yang dinamakan Integrated Primary Care atau ILP. Nah, ILP ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memberikan layanan dasar yang lebih terintegrasi. Demikian. Mungkin sekilas seperti itu terkait perkembangan dari layanan PNC di Indonesia. Terima kasih. Seperti yang sudah Mbak Eka yang disampaikan, bahwa di Indonesia itu sudah lama yang Mbak Sistemnya sudah diadakan, seperti puskesmas, ada juga klinik skolstai, dan hingga saat ini ada yang terbaru itu tadi, Integrated Primary Care. Yang itu untuk menciptakan sisi kesehatan yang lebih terintegrasi. Nah, supaya implementasi tersebut tercapai ini Mbak, biasanya kan memerlukan strategi-strategi. Dalam hal ini tuh, strategi primary health care apa sih yang dilakukan di Indonesia? Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai strategi layanan kesehatan primer atau primary health care, mungkin kita bisa menemukan dulu dari strategi yang dituangkan oleh WHO atau WHO. Dan mungkin kita bisa bersama-sama refleksikan gitu ya, apakah komponen-komponen strategi ini sebenarnya sudah dilakukan juga gitu untuk layanan kesehatan berumah di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa komponen utama kalau kita bicara mengenai strategi plan primer. Yang pertama adalah tadi sempat disini juga oleh Mbak Imra ini, bahwa yang mengenai layanan kesehatan dasar itu tentunya harus komprehensif dan terintegrasi. Komprehensif di sini apa? Tadi siklus ya, tapi siklus di sini lebih ke siklus layanan primary health care yang menekan-kenan pada 5 siklus, yaitu komotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga balyatuk. Mungkin teman-teman Mbak Imra juga sudah sering mendengar ya istilahnya dan istilah itu. Jadi khususnya dipanggapkan, namunnya kita berupaya untuk menekankan pada upaya komotif dan preventif. Karena kita tahu bahwa kesehatan dasarnya kan adalah gerbang pertama ya, kegekeeper gitu. Dimana masyarakat mengupayakan yang berhubungan dengan kesehatan dirinya gitu. Jadi proper preventif ini menjadi salah satu pertamanya yang sangat penting gitu ya, yang perlu diprioritaskan dalam layanan kesehatan dasar. Kemudian yang dimasukkan dengan terintegrasi, tentunya layanan kesehatan harus terintegrasi dengan berbagai macam. Gak apa saja itu. Jadi yang pertama, layanan kesehatan dasar harus dapat terintegrasi dengan berbagai macam layanan lainnya. Dan secara layanan secundar, tersier gitu ya. Jadi ketika kita bicara mengenai layanan dasar yang di puskesmas misalkan, juga harus dapat terintegrasi dengan sistem kemudian ke rumah sakit dan juga ke layanan kesehatan lainnya. Juga mengambil keputusan, lakukan upaya kesehatan diri sendiri. Dan juga mau terlibat dalam upaya-upaya yang meningkatkan kesehatan dirinya juga dengan komunitasnya. Waktu bicara soal pandemi misalkan, itu kan tidak hanya upaya kesehatan individu ya, tapi juga kita harus gotong-goyong untuk upaya kesehatan masyarakat juga setara kesuluruhan. Dan pemberdayaan ini juga tentunya termasuk dalam kesetaraan ya, tentara pemberi layanan atau pemberi kesehatan dan juga pasien. Jadi tidak ada ketimbangan power ya, atau ketimbangan puasa gitu. Misalkan pasien merasa dirinya, atau sorry, misalkan pemberi kesehatan merasa bahwa karena pemberi layanan kesehatan, jadi bisa berlaku dengan tidak memperhatikan kondisi-kondisi pasien dan pemberi kesehatan. Jadi setaraan itu juga harus dilakukan dalam memberikan layanan kesehatan diri sendiri. Mungkin itu dulu ya untuk strategi layanan kesehatan primer. Oke, terima kasih Mbak Riza atas jawabannya yang menjadik. Mungkin tadi strategi yang sudah dilakukan untuk layanan kesehatan primer ini cukup banyak ya. Mungkin juga harus komprehensif dan juga harus terintegrasi nih antara berbagai macam pelayanan. Mulai dari pelayanan primer, sekunder, dan tertier. Dan juga strategi yang cukup penting adalah people-centered ya tadi sesuai yang disampaikan Mbak Riza. Jadi dapat memberikan empowerment kepada masyarakat itu sendiri dan juga bisa memberdayakan kesehatan masyarakat agar mendapatkan primary healthcare yang setara gitu. Nah, jadi kemarin saya sempat membaca ada artikel dari WHO bahwasannya disitu salah satu strategi dari primary healthcare ini adalah kerjasama multisektoral nih Mbak. Nah, mungkin multisektoral yang dimaksud itu seperti apa sih? Apakah bisa dibilang mungkin tenaga kesehatan itu termasuk penggerak atau bagian dari kerjasama multisektoral? Ya, jadi mungkin kan kalau kita bicara mengenai layanan kesehatan atau sifat kesehatan itu kan tidak hanya diri sendiri ya. Misalkan tadi ada layanan primer, kemudian sebenarnya kan di luar layanan primer kan ada juga komponen-komponen sistem kesehatan yang lain gitu ya. Seperti ada tentang kebijayaan, tentang tenaga kesehatan, ada tentang misalkan pengadaan obat gitu ya. Dan kalau tadi mungkin sudah masuk ke tentang tenaga kesehatan ya, nanti mungkin bisa dielaborasi lagi dengan Mbak Eke sebagai ekspertnya di bidang tenaga kesehatan. Tapi tentunya kalau kita bicara multisektor kolaborasi gitu ya, sebenarnya tenaga kesehatan ini memiliki peran yang sangat penting ya. Kalau tadi dibilang penggerak, sebenarnya kalau kita bicara mengenai layanan kesehatan ketika sudah ada program, sudah ada aturan gitu ya. Kemudian siapa yang tentu bisa menjadi perantara atau menjadi implementer dari berbagai macam layanan kesehatan maupun sistem kesehatan itu? Tentunya adalah peran kesehatan ya, sebagai penghubung antara layanan dan masyarakat gitu yang menjadi penerima layanan gitu. Jadi kalau menurut kami, menurut WHO ada berbagai macam ya tentunya peran kesehatan dalam multisektor kolaborasi ini. Yang pertama tentunya mereka adalah sebagai koordinator dalam implementasi layanan kesehatan ini. Jadi mereka dapat menghubung dari berbagai macam layanan gitu ya. Misalkan kita contohnya dalam pengadaan obat, misalkan mereka kan nah kesehatan ini bekerja sama dari sisi supply chain, kemudian dari sisi regulasi dengan dinas kesehatan dan sebagainya. Atau kita bicara mengenai perujuk pasien gitu ya. Mereka juga kemudian menjadi koordinator atau menjadi perhubung antara layanan kesehatan primate dengan layanan kesehatan perujukan, memberikan data-data pasien dan sebagainya. Kemudian mungkin yang tidak terlalu penting adalah peran kesehatan ini tentunya bisa berpaksa sebagai advokat atau sebagai pembawa pengusung isu-isu kesehatan gitu ya. Dengan berbagai macam pengalaman mereka di lapangan gitu ya, memberikan pengalaman pada pasien, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Mereka pasti tahu the real situation itu seperti apa gitu ya di lapangan. Dan dari situ mereka bisa kemudian menjadi pekat ya, atau menjadi penyampai memperjuangkan kira-kira dalam sistem kesehatan atau dalam layanan kesehatan itu apa saja yang diperlukan gitu ya. Baik dari pemangku kebijakan misalkan, atau dari multisektor swasta yang mereka bisa diajak untuk bekerjasama untuk meningkatkan klaim kesehatan dan sebagainya. Jadi mungkin dua peran itu ya sebagai penggerak kolaborasi multisektor oleh tenaga kesehatan. Terima kasih jawabannya Mbak Jirga. Seperti yang Mbak Jirga disampaikan, jadi tenaga kesehatan itu dia perannya banyak ya Mbak. Jadi dia ada, dan juga tadi ada beberapa komponen kesehatan yang lain. Nah untuk tenaga kesehatan itu, dia sebagai perantara memberikan pelayanan kesehatan dan juga edukasi ke masyarakat. Dan itu juga bisa menjadi penghubung dalam pelayanan kesehatan primer dan dengan pelayanan kesehatan yang menunjukkan. Nah untuk di Indonesia sendiri nih Mbak, bagaimana sih kondisi tenaga kesehatan saat ini? Khususnya mengenai persebarannya, apakah sudah rata atau masih belum merasa? Iya, makasih Najla. Nah jadi kalau terkait tenaga kesehatan sendiri, terutama tentang persebarannya, nah ini masih menjadi salah satu dari tiga masalah besar tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi distribusinya memang belum rata. Kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan, saat ini lebih dari 50% tenaga kesehatan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah kalau dilihat lagi, kita punya beberapa indikator di Indonesia tentang data persebaran. Salah satunya adalah berapa sih jumlah puskesmas di Indonesia yang nggak ada dokternya sama sekali. Nah masih ada hampir 4% puskesmas di Indonesia yang tidak memiliki dokter sama sekali. Dan juga 44% puskesmas di Indonesia mengalami kosongan. Jadi kalau misalkan kita lihat di Jakarta, misalkan dengan gedung yang sangat bagus, semua tenaga kesehatannya ada, ada 9 jenis tenaga kesehatan yang se-yoganya ada di puskesmas gitu. Nah sedangkan di Indonesia masih ada 44% puskesmas yang tenaga kesehatannya tidak ada 9 jenis. Jadi mungkin ada dokternya tapi nggak ada dokter giginya. Mungkin ada dokternya tapi nggak ada tenaga lab medis atau farmasinya, misalnya seperti itu. Nah jadi ternyata data ini dari puskesmas yang tidak ada dokternya atau tenaga kesehatannya lengkap. Dan ini terjadi sebagian besar adalah di DTPK, yaitu daerah terpencir, perbatasan, dan kepulauan. Kalau misalkan teman-teman travel, misalkan yang kelihatan banyak lampunya di daerah Jawa gitu. Sedangkan kalau misalkan di daerah Papua atau sebagian Maluku dan Nusa Tenggara, mungkin tenaga kesehatannya masih sangat tertentas. Oke, jadi untuk saat ini sendiri memang masih di Indonesia sendiri persebaran dokter atau tenaga kesehatan itu masih sangat minim. Masih merupakan permasalahan yang cukup besar. Nah mulai dari tadi distribusinya yang belum rata, bahkan tadi dari data tersebut 50% dari dokter itu tersentralisasi di Pulau Jawa ya. Dan bahkan ada 4% juga itu tadi puskesmas yang masih sama sekali belum mempunyai dokter. Nah, tapi jika kita membicarakan soal idealitas, jadi sebenarnya bagaimana sih kondisi persebaran tenaga kesehatan yang ideal itu? Yang ideal itu adalah ketika sebuah wilayah memiliki jumlah tenaga kesehatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanannya. Nah, dalam konteks Indonesia ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur ini, yaitu ada 3 indikator. Yang pertama adalah presentasi jumlah puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan. Jadi, apa sih 9 jenis tenaga kesehatan itu? Yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga permasi. Itu satu indikatornya. Yang kedua adalah, tadi berapa sih puskesmas tanpa dokter? Apakah seluruh puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter semua? Dan indikator yang terakhir adalah dalam konteks rumah sakit atau layanan rujukan, berapa sih RSUD yang komplit dengan 7 dokter spesialis dasar? Seperti dokter anal, objin, keyakit dalam, anestesi, radiologi, dan klinikal patologis. Ini adalah tiga indikator yang digunakan di Indonesia untuk melihat bagaimana sih persebaran tenaga kesehatan di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak ya, Kak. Beti, tadi persebaran yang ideal itu semua wilayah yang memiliki tenaga kesehatan yang cukup untuk memenuhi pelayanannya. Tadi juga ada presentasi puskesmas dengan 9 jenis kesehatan, terus juga jumlah puskesmas yang memiliki dokter juga itu berpengaruh banget sama RSUD dengan dokter spesialis dasar yang pastinya harus muka. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, karena ini belum merata ya, Mbak. Nah, seberapa berpengaruh atau tidak merataan dari tenaga kesehatan ini bagi masyarakat Indonesia sendiri? Nah, seberapa besar dampaknya, nah ini terkait akses gitu ya. Jadi, kalau misalkan tadi Mbak Riza dan Mbak Indra ini menjelaskan bahwa primary healthcare adalah layanan yang terdekat dengan masyarakat. Nah, kalau misalkan puskesmas yang nggak ada, lalu dokternya pun nggak ada, berarti kan tidak bisa menjadikan fungsi pelayanan kesehatannya gitu. Jadi, kalau misalkan kita ibaratkan kita berada di suatu daerah yang jauh dari daerah tersebut, tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan, jauh dari puskesmas dan akses medis lainnya, maka ketika kita mengalami masalah kesehatan yang harus datang ke fasilitas kesehatan, maka ini kan menjadi hal yang susah gitu untuk mengakses layanan kesehatan. Belum lagi kalau misalkan kita membutuhkan layanan rujukan, misalkan untuk ibu hamil yang perlu dirujuk dari fasilitas kesehatan pertama menuju ke rumah sakit gitu. Jadi, kalau misalkan dokter spesialisnya tidak ada, nah ini kan juga masih menjadi masalah ya gitu. Jadi, tentunya layanan kesehatan yang memadai dan juga tenaga kesehatan yang memadai di suatu daerah menjadi sangat penting karena berkaitan dengan akses layanan kesehatan yang tersedia. Oke, jadi memang dampaknya cukup besar ya Mbak mengenai permasalahan persebaran tenaga kesehatan ini. Nah, untuk teman-teman juga bisa diperhatikan dan dengarkan bahwasannya permasalahan persebaran tenaga kesehatan ini memberikan dampak yang cukup besar nih mulai dari fasilitas kesehatan itu tadi. Tidak bisa menjalankan fungsi pelayanan kesehatan dengan baik dan juga jika suatu daerah ini tidak memiliki fasilitas yang mencukupi, hal ini akan membuat masyarakat menjadi kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, jika kita berbicara mengenai faktor nih Mbak, bagaimana bisa sih untuk saat ini persebaran tenaga kesehatan di Indonesia ini masih belum merata. Apakah mungkin ada seperti faktor-faktor yang mendasari permasalahan ini? Oke ya, berarti terkait faktor-faktor ya yang menyebabkan persebaran tenaga kesehatan masih menjadi masalah. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan, ada tiga faktor yang menyebabkan persebarannya masih menjadi masalah, yaitu kurangnya SDMK di fasilitas Indonesia bagian timur. Jadi memang produksinya masih kurang gitu secara produksi tenaga kesehatan di Indonesia. Walaupun memang di beberapa daerah ketika sudah lulus produksinya ada banyak, misalkan akhirnya banyaknya terkonsentrasi di daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang kedua adalah rendahnya retensi nakes. Nah, misalkan sudah ada pengadaan ASN, tapi ternyata tidak di-backup dengan lingkungan yang mendukung. Akhirnya setelah masa tugasnya selesai, misalkan 10 tahun akhirnya minta mutasi ke daerah urban. Nah, salah satu hal lagi adalah adanya kewenangan terbatas pemerintah pusat untuk melakukan redistribusi tenaga kesehatan di paskes milik daerah. Jadi, pemerintah daerah lah yang akan menggaji merekrut tenaga kesehatan untuk ditempatkan di paskes daerah. Nah, tentunya ini sangat terkait dengan kebijakan daerah tersebut, dan juga kemampuan fiskal, dan juga memang willingness daerah tersebut untuk memperbaru atau meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di paskesnya. Nah, kalau dari guideline WHO tentang retention of health workforce in rural and remote area, salah satu yang diseloroti adalah perbedaan daerah dari rural dan urban, rural berpotensi mengalami shortage tenaga kesehatan di daerah rural, dan yang selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung. Jadi, perlu sekali lingkungan yang mendukung untuk penempatan tenaga kesehatan. Seperti itu, Najilah dan aku. Oke, jadi tadi dari WHO sendiri juga ternyata memang sudah memiliki guideline yang mengenai pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia, dan juga tadi juga dilihat dari Kementes sendiri, ada tiga faktor nih, mulai dari sumber daya masyarakatnya, mulai dari SDM-nya, lalu rendah nyaratan si tenaga kesehatan, dan juga masih terbatasnya kewenangan untuk distribusi tenaga kesehatan. Nah, namun jika dilihat dari segi ekonomi, apakah faktor ekonomi di Indonesia sendiri juga turut berperan? Iya, faktor ekonomi turut berperan dalam proses misalkan produksi tenaga kesehatan. Nah, misalkan dengan apakah jumlah mahasiswa yang mendaftar ke sekolah kesehatan, misalkan kedokteran, keperawatan, bidan, dan lain-lain, itu apakah banyak jumlahnya? Nah, ini kan juga banyak faktor yang mendorong salah satunya tingkat ekonomi dan juga kebijakan terkait produksi tenaga kesehatan, dan dari berbagai kementerian terkait. Nah, yang kedua adalah dari kemampuan fiskal dari penyedia layanan kesehatan, ataupun pemerintah terkait, misalkan apakah fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah mempunyai kemampuan fiskal yang baik untuk merekrut dan juga memberikan insentif yang layak untuk menekes. Seperti itu. Baik, ya itu untuk faktor ekonomi itu turut berperan juga ya Mbak. Terus tadi ada faktor lain juga, yaitu kemampuan untuk merekrut tenaga kerja kesehatan sendiri dari pemerintah. Nah, mungkin kalau misalnya kita membahas tentang ekonomi ini lalu kaitannya dengan persebaran tenaga kerja kesehatan, kan biasanya itu akan ada beberapa kategori, ada negara maju sama negara yang dikembang. Nah, memangnya apakah sudah pasti negara yang maju itu memiliki persebaran tenaga kerja kesehatan yang merata, ataupun itu belum pasti? Dari Sudikame menunjukkan tidak hanya negara yang dari segi ekonomi yang kurang, tapi salah satu faktor yang menyebabkan distribusi ini menjadi salah satu yang sulit adalah demografi wilayahnya. Misalkan kita lihat ada dua negara, misalkan dalam contoh kasus Australia gitu. Australia negara salah satu negara maju, tapi masih memiliki masalah untuk tenaga kesehatan yang berada misalkan di rural area-nya. Maka mereka memiliki beberapa program, misalkan More Doctor for Rural Australia program, misalkan di tingkat daerahnya gitu. Jadi dokter-dokter yang memang sengaja ditempatkan untuk di daerah ruralnya gitu. Atau kita bisa melihat di Eropa ada Norwegia gitu, yang masuk ke dalam, masuk di Eropa, tapi dia memiliki daerah yang ujung gitu, di bagian utaranya gitu. Ada beberapa bagian utara yang memang kesulitan untuk tenaga kesehatan gitu. Sampai dia memiliki satu program namanya Decentralized Nursing Education, yang memang melatih nurse-nurse ini untuk mau ditempatkan di daerah rural misalkan seperti itu. Jadi ternyata tidak cuma di Indonesia aja, tapi negara-negara yang maju dengan income yang tinggi juga masih memiliki masalah distribusi ini. Oke, jadi ternyata negara maju itu masih belum pasti ya, mereka sudah memiliki persebaran dokter yang merata. Karena ternyata yang merupakan faktor untuk mencapai hal tersebut atau mencapai persebaran dokter yang ideal itu bukan hanya ekonomi saja yang berperan, tapi demografi suatu wilayah itu juga pasti akan sangat berperan untuk persebaran tenaga kesehatannya. Nah, meskipun negara maju tidak menjamin bahwasannya persebaran kesehatan itu merata, tapi jika kita lihat dari negara berkembang di Asia Tenggara, apakah ada negara berkembang di Asia Tenggara yang sudah memiliki persebaran tenaga kesehatan yang merata? Atau yang lebih baik dari Indonesia? Iya, kalau spesifik di Asia Tenggara ada negara yang memiliki contoh baik misalkan ya, karena di primary healthcare-nya bagus misalkan Thailand gitu. Nah, untuk memotret ini dari WHO South East Asia pun membuat sebuah buku tentang case study, bagaimana sih di tiap negara di regional Searo, bagaimana mengatasi ketimpangan distribusinya? Ada beberapa cerita menarik di situ, misalkan bagaimana India yang masih menggunakan, yang sama seperti Indonesia dengan desentralisasi, misalkan ada satu daerah, chatisgar, jadi dia mempunyai program-program sendiri untuk menempatkan dokter-dokter dan tenaga kesehatan di daerah chatisgar yang misalkan di daerah daerah tinggi yang jarang tenaga kesehatannya mau ditempatkan di situ. Nah, dalam konteks Thailand, mereka memiliki beberapa program, misalkan CPI-RD, misalkan Collaborative Project to Increase Production of Rural Dokter, jadi mereka mengaitkan, banyak negara yang mengaitkan antara pendidikan dan pendaya gunaan kesehatan, misalkan sudah lulus dokter, misalkan kalau di Indonesia gini, misalkan kita dari daerah Sulawesi, misalkan dari daerah Sulawesi, kita mendapatkan beasiswa selama kuliah, tapi beasiswa ini adalah bersyarat, jadi beasiswanya ketika sudah selesai sekolah, maka harus mengabdi selama 3 tahun, misalkan di daerah tersebut. Nah, mekanisme-mekanisme ini yang digunakan di Thailand, biasanya disebut adalah Rural Bonded Scholarship, jadi, scholarship yang dibon diikat dengan kewajiban untuk mengabdi, seperti itu. Durasinya bisa 1-2 tahun atau sampai 3 tahun, dan ini bersifat mandatori untuk penerima beasiswanya. Nah, jadi ada juga beberapa daerah yang anak-anaknya misalkan tidak disekolahkan di daerah Rural Bonded Scholarship, mereka memiliki senter-senter pendidikan atau universitas yang bagus untuk mencetak tenaga kesehatan di daerah, lalu anak-anak daerah ini adalah di encourage untuk mengambil atau bersekolah profesi tenaga kesehatan gitu ya, di beasiswain dan semuanya ditanggung, dan setelah itu harus bekerja gitu, mengabdi di daerah tersebut selama 1-2 tahun. Dan program ini juga dipotong dengan insetif yang sangat menarik. Jadi, seperti itu. Baik. Baik, terima kasih banyak. Berarti tadi mungkin kalau di tanya sendiri, itu ada program yang khususnya untuk si pendaya gunaan dari mahasiswanya itu sendiri, untuk mengabdi, dan itu wajib bagi yang ikut beasiswa. Nah, untuk berkaca dari negara tersebut, apa strategi atau langkah yang perlu dilakukan di Indonesia agar bisa mencapai persebaran tenaga kesehatan yang lebih baik lagi? Strategi yang dilakukan di Indonesia. Nah, strategi yang dapat dilakukan di Indonesia ini dirangkum dalam, nggak kelihatan ya, dalam temuan kelasi brief kami gitu. Jadi, apa sih yang bisa diadopsi dari praktik global dalam pemerataan tenaga kesehatan? Akhirnya, studi ini menemukan bahwa ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah, kalau kita melihat pipeline-nya gitu ya, dari tenaga kesehatan kan yang pertama, dari segi pendidikannya ya. Nah, jadi rekomendasi yang pertama adalah mengadaptasi kurikulum pendidikan di perdesaan. Jadi, mahasiswa dari masuk dikenalkan bahwa daerah pengabdian atau daerah berkode itu tidak cuma di Pulau Jawa gitu, tapi di daerah-daerah pun. Nah, ini bisa dari berbagai program. Misalkan, program pemagangan, lalu juga internship, dan misalkan ada durasi pemagangan dan residensi di fasilitas kesehatan dengan lebih lama di daerah rural. Misalkan ada rotasi klinik, dua bulan sebulan, koas dengan penempatan di rural, tiga sampai enam bulan. Lalu, misalkan spesialis, praktek klinis dua sampai tiga tahun terakhir di rumah sakit di daerah rural. Dan juga pemerhatan pusat pendidikan ya. Jadi, pusat pendidikannya tidak hanya tersebar di Jawa dan sekitarnya, lalu juga pemberian beasiswa pada tenaga kesehatan yang berasal dari daerah-daerah rural gitu. Sehingga nanti mau mengatih ke daerahnya. Yang kedua adalah keterlibatan pemerintah daerah ya. Jadi, selama ini programnya sebenarnya sudah ada. Kalau misalkan kita lihat, misalkan di Indonesia itu program pendaya gunaannya memang sudah ada beberapa yang mungkin teman-teman salah satunya nih kalau lulus dari kedokteran setelah koas gitu ya, kan juga harus, maaf di ya, selama satu tahun untuk internship ya, dokter dan dokter gigi gitu. Nah, itu adalah sebenarnya salah satu metode pendaya gunaan baga kesehatan. Jadi, penempatan yang bonded dengan program pendidikan gitu ya. Karena ini adalah bagian dari pembiasaan, pembiasaan klinis dari lulusan kedokteran misalkan. Nah, lalu adalah pengaturan praktik tenaga kesehatan pasca pemberian beasiswa. Jadi, jangan sampai yang sudah disekolahin ketika pulang, misalkan nggak ada formasinya, nggak bisa balik, nggak bisa bekerja di daerahnya gitu. Akhirnya, balik lagi ke kota gitu. Lalu juga penyusunan kebijakan program tempat sasaran. Jadi, di mapping dulu DTPK-nya mana sih, mana daerah prioritas yang benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan di deploy ke sana, dan lain-lain. Lalu ada standar insentif dasar nasional gitu. Jadi, yang memang, jadi tenaga kesehatan yang di daerah, misalkan dengan daerah sulit dan lainnya, itu mendapatkan insentif yang sesuai dengan kebutuhannya, insentif yang layak gitu. Jadi, orang-orang juga bukan hanya mengakli, tapi mereka mendapatkan kehidupan yang layak ya. Dan juga pemberian dukungan, kalau untuk tenaga kesehatan, misalkan untuk meningkatkan referensinya, misalkan memberian dukungan kepada keluarga gitu. Misalkan dukungan dari segi lingkungan yang madai, ada sekolah nggak ya? Buat keluarganya ada jalanan untuk transportasi nggak? Lalu juga, apakah misalkan pasangan yang bisa mendapat pekerjaan di daerah sulit? Jadi, ada empat kelompok yang bisa kita lakukan, yaitu dari segi pendidikan, lalu juga dari keterlibatan pemerintah daerah, lalu penyusunan kebijakan dan program yang tepat sasaran, dan juga program-program untuk meningkatkan referensi tenaga kesehatan. Begitu, Harpa dan Najla. Oke, jadi untuk strateginya sendiri ternyata sudah dijabarkan dan cukup banyak ya Mbak. Nanti mulai dari segi pendidikan, kalau bisa mungkin pendidikan di masa depan itu bisa mengadaptasi kurikulum yang ada di pedesaan. Misalkan, seperti saat ini adanya internship di daerah rural dan sebagainya. Dan juga, tadi dukungan dari pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah Indonesia sendiri pun cukup harus memberikan peran yang signifikan. Seperti pemberian insentif dari nasional dan juga mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari daerah rural. Nah, itu untuk pemerintah Indonesia yang Mbak. Tetapi jika kita berbicara mengenai WHO Indonesia sendiri nih, untuk saat ini apakah WHO Indonesia memiliki program yang sudah dilaksanakan dan memang ditujukan untuk mengatasi kurangnya persebaran tenaga kesehatan di Indonesia? Kalau dari WHO sendiri, karena kami memberikan technical assistance, memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia, ada beberapa yang dikerjasamakan dengan pemerintah Indonesia. Salah itu adalah membuat kajian bagaimana mengadopsi praktik global dalam pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan dalam konteks Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan dukungan dalam program-program untuk distribusi tenaga kesehatan. Misalkan, memberikan masukan untuk kebijakan penempatan tenaga kesehatan, mulai dari nusantara kesehatan dan lain-lain, atau sekarang penugasan khusus ya namanya. Jadi, kita berusaha untuk membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan berbagai program pendaya gunaan dan distribusi tenaga kesehatan. Baik, berarti mungkin dari WHO sendiri sudah ada beberapa program yang ditunjukkan khususnya untuk persebaran tenaga kesehatan. Tadi ada yang membuat kajian dalam praktik global dan juga untuk pemerataan tenaga kesehatan kerja kesehatan. Ada dukungan untuk distribusi nakas juga dengan penguasaan khusus. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih, mungkin kita sudah menuju akhir karena kami juga sebagai mahasiswa kedokteran yang pastinya in the future itu bakal berkontribusi nih atau berkecimpung di dunia kesehatan Indonesia. Apa yang dapat kami lakukan sebagai bentuk kontribusi untuk mencapai persebaran tenaga kerja kesehatan di Indonesia yang beratang? Teman-teman Cinsa kan nantinya akan menjadi dokter-dokter ya, dokter-dokter yang berkualitas di Indonesia beberapa tahun lagi nih. Akan menjadi dokter. Nah, mungkin yang pertama adalah membuka mindset bahwa bekerja tidak hanya di Pulau Jawa ya. Jadi, kalau misalkan lulusan UGM, bekerja yang nggak hanya nanti di Jogja atau ke Jakarta sekalian ambil spesialis, tapi ada berbagai daerah yang bisa dijelajahi gitu. Dan yang membutuhkan teman-teman dokter, tadi masih ada hampir 4% puskesan sampel dokter yang masih bisa teman-teman masuki gitu. Yang kedua, nanti bisa bertugas di situ. Yang kedua, mungkin bisa mulai untuk berfasiswasi dalam program-program yang fokus pada pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Juga, misalkan dari ikut pengmas, lalu juga nanti ketika melakukan program internship ya, nanti selama satu tahun mudah-mudahan selama satu tahun itu bisa menginspirasi teman-teman untuk mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil gitu. Dan juga sekarang ada berbagai program dari pemerintah, misalkan dari segi pendaya gunaan rumah sakit. Jadi, misalkan kalau dari dokter spesialis, nanti ada programnya juga untuk penempatan di daerah kesehatan. Jadi, membuka Cakrawala bahwa bekerja tidak hanya di Pulau Jawa dan di Jakarta, tapi ada banyak sekali daerah-daerah yang menunggu teman-teman gitu. Jadi, bisa nanti kalaupun tidak bisa bertugas di situ dalam waktu yang lama, mungkin bisa satu-dua bulan, mungkin bisa satu tahun atau dua tahun, tapi cobalah jelajahi wilayah Indonesia yang lain untuk bertugas. Oke, terima kasih banyak Bapak Eka atas sarannya dan motivasinya bagi kami. Nah, bisa didengarkan juga nih teman-teman semuanya, terutama untuk mahasiswa kedokteran bahwasannya, kita di masa depan juga harus membuka mindset nih bahwasannya setelah lulus, setelah kita menjadi dokter kita tuh, kalau bekerja jangan hanya berfokus pada Pulau Jawa aja. Jadi, kita juga bisa memperluas perspektif kita mengenai isu-isu yang ada di Indonesia, terutama mengenai persebaran tenaga kesehatan di Indonesia. Jadi, tingkatkan motivasi juga dan juga tingkatkan Cakrawala juga untuk bekerja dan juga memperluas penglihatannya atau memperluas penglihatannya untuk bekerja di luar Jawa nih, khususnya di daerah-daerah yang memang masih memerlukan tenaga kesehatan yang lebih baik, gitu. Nah, untuk menutup sesi bincang pada kesempatan kali ini nih, Mbak, mungkin dari Mbak Eka, Mbak Riza, atau Mbak Indra ini, sebagai perwakilan dari WHO Indonesia dapat menyampaikan pesan penutup dan harapan bagi mahasiswa kedokteran di Indonesia. Menyambung tadi semangat untuk persebaran tenaga kesehatan di Indonesia, mungkin juga yang bisa menjadi semangat kita bahwa nanti teman-teman setelah lulus, juga jangan hanya fokus kepada pekerjaan di rumah sakit, karena kita punya ribuan PHC, puskesmas, kemudian klinik swasta, yang juga sangat membutuhkan tenaga dokter dan memang sangat dekat dengan masyarakat. Dan untuk mendapatkan pengalaman bagaimana bisa melayani setelah hati dan memang mengikuti masyarakat dari kehidupannya sehari-hari sampai mungkin masyarakatnya curhat dan lain-lain, dan betul-betul mengenal Indonesia itu memang akan bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di PHC. Mungkin dari aku itu, terima kasih. Mungkin lebih keapresiasi ya ke teman-teman cingsa, kayaknya kalau kami melihat semangat dan juga melihat betapa besar kepedulian teman-teman cingsa ini sebagai nantinya calon-calon tadi ya penggerak gitu ya, kalau kita istilahnya tadi penggerak talian kesehatan Indonesia sih kita optimis ya. Kedepan itu semua masyarakat Indonesia baik dari berbagai macam lapisan masyarakat, dimanapun mereka berada secara biografis, secara sosial ekonomi, rural, urban, itu bisa mendapatkan talian kesehatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi tetap semangat teman-teman cingsa dan segala sesuatu itu, segala sesuatu kebaikan itu akan kembali lagi kok. Jadi apapun hardship ataupun apapun penanganan nanti dialami selama pendidikan dan selama penghargaan nanti jadi dokter, itu akan kembali lagi ke diri kita gitu. Jadi jangan patah sepangat dan jangan berkecil hati. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman cingsa. Mungkin pesannya, mungkin bisa teman-teman semoga bisa terinspirasi untuk bisa mendaftar penugasan khusus. Atau bisa mencoba nanti kalau udah lalu, coba lah, coba formasi-formasi ASN di daerah misalkan. Atau juga berbagai metode deployment yang waktunya singkat misal, jika memang terbatas gitu. Dan di situ teman-teman akan merasakan esensi dari melayani masyarakat. Teman-teman akan bersentuhan langsung dengan masyarakat, bisa merasakan apa yang dirasakan sebagai tenaga kesehatan puskesmal, bagaimana susahnya menjangkau daerah-daerah, bagaimana senengnya melihat masyarakat yang kesulitan akses bisa ditolong oleh teman-teman. Jadi, coba mungkin bisa cari insight bagaimana misalkan kiprah penugasan khusus atau program-program lain yang ditempatkan di daerah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan mungkin mengabdinya sekali ya, tapi menginspirasinya itu akan menjadi inspirasi buat teman-teman dan masyarakat sekitar seumur hidup. Baik, terima kasih untuk Mbak Iza, Mbak Indra ini jadinya dengan baik ke atas pesan-pesan untuk mahasiswa produkterannya. Saya juga, mungkin sesi bincang-bincang kali ini sampai di sini saja. Kami berterima kasih untuk Mbak Eka, Mbak Indra ini jadinya dengan Mbak Riza sudah menyempatkan makhluknya untuk sebagai pembicara pada kesempatan kali ini yang sangat tadi inspiratif banget. Banget, inspiratif banget. Pesan-pesannya juga dan motivasinya juga menyenang banget untuk kami yang mahasiswa kedokteran. Baik, selanjutnya saya juga akan berterima kasih untuk teman-teman audiens yang sudah nonton. Lalu harapannya untuk kegiatan kali ini, kami berharap dapat membawa manfaat dan juga menginspirasi teman-teman sekalian. Yes, benar banget. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk memperluas motivasi dan juga perspektif kita untuk melihat permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya mengenai persebaran dokter dan juga tenaga kesehatan di Indonesia. Yang juga kami berharap bahwasannya teman-teman semua, mahasiswa kedokteran setelah lulus mungkin dapat mengabdi ke daerah-daerah yang memang masih kekurangan dalam hal tenaga kesehatan. Karena jangan lupa juga teman-teman bahwasannya kita di sini sebagai mahasiswa itu merupakan salah satu penggerak paling utama untuk dapat mencapai Indonesia emas di 2045. Benar banget. Oke, jadi untuk menutup juga, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa, be active with CIMSA! Yeay, terima kasih. Terima kasih. Dadah, sampai langsung.